Chatting itu sama dengan berbicara, cuma bicaranya dengan alat. Chatting adalah tidak beda dengan berbicara, bincang-bincang. Laki-laki berbicara dengan seorang perempuan boleh. Laki-laki berbicara, bicara, bicara, ngomong. Akan tetapi, biarpun chatting semula adalah sama, cuma chatting ada kelebihannya. Chatting dan telpon itu adalah masuk wilayah yang harus diwaspadai. Kalau secara awalnya, chatting sama ngobrol. Tanya berapa harga beras, boleh. Anda pembeli, yang jual toko adalah perempuan. Laki-laki, pak, mau beli beras, oke, enggak apa-apa. Enggak ada masalah chatting, WA dan sebagainya. Itu aslinya seperti itu. Cuma lihat kejujuran hati. Halangkah banyak perempuan rusak, laki-laki rusak, gara-laki rusak chatting. Sebab dunia khayalan itu lebih indah. Wah, ini orangnya lembut banget. Apa-apa, Assalamualaikum, makasih, baik, mulai terpesona. Suamiku saja, SMS tidak kayak begitu. Sudah mulai rusak hatinya. Hmm, hati-hati. Syaitan mulai ngomong. Padahal memang dia penipu, makanya lesanya lembut dia. Hati-hati. Jadi kalau pada dasarnya, wajar saja. Namanya chatting, suruh ditanya. Kalau ada tanya-tanya saja, tanya ini, berita-berita, enggak ada masalah. Ada alat komunikasi syaitan hari ini adalah HP, telepon, chatting itu syaitan di situ sudah. Di jaringan itu syaitan. Berlaku, ya, biasa saja. Karena mulai, ya, akrab, Assalamualaikum, maki-paki, baik, Masya Allah, makasih, ini. Hati-hatilah jaga hatimu, wahai para wanita dan para pria juga. Jadi chatting itu pada dasarnya adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, akan tetapi, kalau tidak diwaspadai bermasalah. Nah, kemudian, masalahnya lain adalah jika suami melarang, tentu demi kemasalahan seorang istri. Berbanggalah, wahai istri, kalau Anda dilarang chatting sama suamimu. Berarti suami itu cemburu besar dan sayang sama kamu. Nah, itu. Dilarang itu saja, marah, ngambek. Terus mau apa? Mau diculkan sana, pergi sana. Mau dikituin? Ya, enggak, kan? Cuman, fahamilah bahasa kasih itu, ya, dengan kecerdasan cinta, dong. Kenapa kau tidak boleh sama suamimu? Sudah, apa-apa, semuanya, enggak boleh. Mau dilepas, pulang-ulangin, jam 12 malam, sudah mulai malam, keluar sana. Tuh, ada, bisa naik becak sana. Gampang, enggak usah dianterin, bebas kamu. Enak enggak dikituin? Ya, enak, enak. Kalau suamimu melarang, karena begitu cintanya kepada dirimu. Kemudian, apa yang harus dipahami? Mungkin ada sesuatu yang mengganjel di hati sang suamimu. Dan kemudian, kalau seorang wanita sudah membuka alat telekomunikasi, itu ada akan serangan setan lebih banyak lagi. Maka dari itu, anak-anak putri yang berusaha dengan media komunikasi, enggak nyawas pada, setan ada di situ, takutlah kepada Allah, tetap menjaga. Anda harus siap mengeblok jika ternyata ada tanda-tanda tidak baik. Ada orang ngomongnya, sudah mulai ganjen. Langsung blok. Hebat. Dan itu adalah jiwa. Jiwa perempuan yang mulia itu, enggak mau dimain-mainkan. Kalau sudah ada orang, ngomongnya enggak enak saja, langsung dia enggak senang. Laki-laki kok mulai? Wah, ganjen mulai. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Apa kau? Itu perempuan hebat, gue malah bangga. Tapi perempuan murahan, langsung. Basah-basah bibir, betulin kerudungnya. Jalannya lenggang. Melenggangnya, meh, murah itu. Gara-gara disanjung sedikit saja, sudah. Kalau disanjung sama laki-laki, marah lah. Memang urusanmu apa denganku? Hah? Oh, itu hebat. Sampai gunanya, gue nanya. Kalau ada anak putri di sini. Anak putri di sini. Kalau tiba-tiba ada laki-laki kok iseng di jalannya. Lo diambilkan sandal, dilimparkan ke mukanya dia. Langsung mesur di kalangan orang soleh. Wah, ini pilihan saya perempuan ini. Jangan macem-macemnya. Cuma jangan dilempar beneran nanti ya. Artinya apa? Menunjukkan kalau anda tidak suka. Oh, sekarang perempuan murah itu, lihat. Disapa laki-laki sekali, newehnya empat kali. Kok anda ada lagi sih? Astagfirullah. Makanya perlu dicermati yang namanya chatting. Jadi pada dasarnya itu seperti orang-obrol. Orang-obrol boleh. Kemudian kenapa kok harus diwaspadai? Karena apa? Kalau sudah HP dan chatting, sudah masuk wilayah khulwah. Ngomong apa saja tidak ada yang tahu. Kalau kita ngomong berdua, memang saya berdua haram. Kalau saya berkanak gadis, ini adikku yang tadi. Saya dikat tempat tertutup, haram berduaan. Namanya khulwah. Tapi kalau telepon, memang kita di mana orang. Tapi kalau sudah telepon, nanti mojok. Kalau sudah teleponnya miring-miring, ada apa-apa ini. Ngomong apa dia? Mau ngutang? Atau urusan dengan lawan jenis yang tidak benar? Karena masuk wilayah khulwah. Kalau sudah SMS, sudah bilang apa saja. Ngomong jarak, ngomong ini. Mari berani, hati-hati. Maka itulah baritu syaitan. Itu adalah pak posnya syaitan. Adalah alat-alat telekomunikasi. Pada dasar yang boleh, akan tapi kita gila. Syaitan akan bermain di situ. Kita tidak akan mengatakan, ngomong tidak boleh. Tidak, tapi harus ada rambu-rambunya. Jika langsung, tidak boleh berduaan. Jika telepon, artinya apa? Anda baru diperankan chatting, adik-adikku. Chatting baru benar kalau seandainya chatting itu ada bokak di depan ibu, bapak, suami. Bisa, itu sah. Berani enggak chattingmu dibuat? Dibuka. Artinya kalau ada link, ada link double ya. Kalau kita ngirim chatting kepada orang, pasti ngirim ke suami. Kalau Anda berani, berarti aman. Kalau Anda menyimpan, awas, ada kebusukan di dalam hati. Gitu loh. Berarti enggak ada khulwah. Kalau sudah disembunyikan, langsung dihapus. Kenapa langsung dihapus? Langsung dihapus. Awas, hati-hati. Karena ada setannya, maka dihapus. Terima kasih. Terima kasih.